Kompolsek Astana Anyar Bandung Kompol Uni Purwanti Kusumadewi menjadi salah satu orang yang turut diamankan oleh Propang Polda Jawa Barat akibat dugaan penyalahgunaan narkoba. Kini, Kompol Uni dan 11 anggota Polsek Astana Anyar lain sedang menjalani pemerisaan oleh Propang. Kabar Polsek Astana Anyar Kompol Uni Purwanti Kusumadewi mengejutkan banyak pihak. Sebab, selama ini Kompol Uni dikenal sebagai sosok polisi wanita atau Polwan berprestasi pemberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Digutip dari tribun jabat.id, ia pernah bertugas di Bogor dan Polda Jawa Barat. Dan kini, ia menjabat menjadi Kapolsek di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Pada tahun 2019, ia mengungkap kasus peredaran kokain di Bogor Jawa Barat. Saat itu, ia menjabat sebagai kanit tiga subdit dua dit narkoba Polda Jawa Barat. Bersama sejumlah personil jajaran Polda Jawa Barat, ia berhasil menangkap dua orang pelaku yang membawa narkotika jenis kokaina atau kokain di Kabupaten Bogor pada Sabtu 30 Maret 2019. Saat itu, Kompol Uni mengatakan bahwa untuk menangkap kedua pelaku tersebut digunakan metode undercover atau menyamar selama tiga hari dari daerah Cengkareng hingga Kabupaten Bogor. Wanita kelahiran Porong Sido Harjo 23 Juni 1971 ini kerap kali mengecohkan para incaran pelakunya. Penampilan yang nyentrik membuat ibu dua anak ini tidak mudah dikenali, apalagi oleh para pelaku narkoba. Anak ketiga dari almarhum AKBP Sumardi, pensiunan secapa Polri ini telah menorehkan prestasi yang cukup baik selama menjabat sebagai kasat narkoba. Hingga pada tahun 2015, AKP Uni telah mengungkap 137 kasus. Diberitakan sebelumnya Kapolsek Astana Anyar dikabarkan ditangkap Propam Mabes Polri dan Propam Polda Jawa Barat. Yang ditangkap bersama 11 anggota polisi lainnya di sebuah hotel di kota Bandung dan diduga positif narkoba jenis sabu pada selasa 16 Februari kemarin. Dengan bukti itu, mereka terancam penurunan pangkat dan dipencat dari keanggotaannya sebagai anggota Korps Bayangkara. Ini saya akan luruskan ya, akan saya luruskan, tapi yang jelas memang ada pengamanan anggota Postek Astana Anyar, beberapa personil Astana Anyar terkait yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Tetapi kronologisnya ini adalah adanya satu dumas yang disampaikan kepada Propam Mabes Polri, Kemudian Propam Mabes Polri menyampaikan kepada Propam Polda Jabat, dan seketika itu juga Propam Polda Jabat bergerak menuju Postek Astana Anyar untuk mencari beberapa orang yang sudah diculigai. Kemudian dari situ, Propam mengamankan beberapa orang, terus kemudian dicekurin dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini masih dikasihkan pendalaman dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Jabat. Tentangnya berapa orang itu? Itu kurang lebih 12-12 orang. Termasuk Kapolsek? Termasuk Kapolsek. Ya, termasuk Kapolseknya. Namun, sekarang ini yang jelas masih dilakukan pendalaman oleh Propam Polda Jabat, dan pimpinan berkomitmen, Polri, khususnya Polda Jabat berkomitmen, bahwa siapapun anggota Polri yang melanggar, terutama masalah dengan Pomba, itu akan dipindahkan dengan tegas, dan sangat keras. Ancamannya bisa penurunan pangkat, bahkan bisa dikecari. Untuk sementara barang buktinya tidak ada. Yang dari Kapolsek dengan beberapa staffnya itu, ini masih dilakukan pemeriksaan. Barang buktinya tidak ada. Tapi, ada satu kasus yang sekarang ditamani oleh Direktur Nangkoba, itu satu kasus awalnya. Itu memang ada barang buktinya. Tapi, untuk dikontek, itu tidak ada. Dan kebetulan ada yang beberapa orang yang positif, setelah dicek urinnya, nah ini yang akan didalamin. Kalau Kapolsek urinnya positif nggak? Nah, ini masih tidak ada lagi. Ya, kita akan cek kembali, kalau menanggungnya kita sampaikan. Itu semua itu anggota POSEC Asana Anyar, dan bisa tertegas lagi, dan? Ini masih didalamin ya. Apakah ini semuanya anggota POSEC Asana Anyar atau tidak? Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton,